5 poin kesalahan berdasar dari tukang gigi dalam video asumsi yang berjudul Kerah Biru Ahli Gigi, Unjuk Gigi Pertama, istilah ahli gigi Sematan kata ahli itu sedidaknya perlu pendidikan formal loh Yaitu pendidikan fokasi Keahlian sendiri ada tingkatannya Yaitu ahli pertama untuk lulusan D1 Kemudian ahli muda untuk lulusan D2 Dan ahli media untuk lulusan D3 Lalu pertanyaannya, ahli gigi sekolahnya dimana? Adakah D1, D2, D3 ahli gigi? Nyatanya tidak Secara eksistensi ahli gigi itu tidak ada Tidak ada definisinya Maka sudah benar jika pemerintah hanya mengakui istilah tukang gigi dalam permenkesnya Yaitu permenkes nomor 39 tahun 2014 Karena mereka tidak menempuh pendidikan formal apapun Tukang gigi itu adalah pekerjaan yang keterampilannya berasal dari pewarisan turun-temurun Mungkin sebutan ahli akan lebih menjual ketimbang tukang Makanya lebih lazim dipakai di tengah masyarakat Maka stop menggunakan kata ahli dalam menyebutkan sebuah pekerjaan apalagi yang erat dengan kesehatan Karena akan menjadi salah persepsi di tengah masyarakat Perang dengan nggak? Ada masyarakat yang bilang gini nih Bahwa ahli gigi itu lebih ahli daripada dokter gigi Alasannya, karena dokter gigi tidak pernah menyebut diri mereka ahli tuh Jadi ini bukan masalah irinya dokter gigi dengan rezeki orang Atau merasa lebih superior Nggak, dikhawatirkan dengan mengahlikan diri Mereka dan masyarakat akan menyangkal batasan-batasan di permain kes yang mengatur tentang tukang gigi Padahal permain kes ini sangat melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat Sudahlah, tidak perlu merasa ahli Toh kita sudah dapat gelar ahli secara gratis tanpa sekolah formal dalam hidup kita lho Tau nggak? Dua kali pula Yang pertama adalah ahli waris Yang kedua, ahli kubur Yang poin kedua, kita sama-sama melihat ada adegan ini nih Tau nggak, kamu bahwa gigi tiruan ini menggunakan bahan yang namanya Valplast Yaitu sejenis resin akrilik dengan sifat bahan yang lentur Tidak kaku layaknya jenis akrilik lain Nah, disinilah letak masalahnya Bahwa di Permain kes 39 tahun 2014 telah tertulis dengan jelas di pasal 6 ayat 2 Bahwa pekerjaan tukang gigi hanya berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau penuh Yang terbuat dari bahan heat curing akrilik yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan Dan tidak menutupi sisa akar gigi Disini ada ketentuan dari bahan itu sendiri yang disebutkan secara spesifik Yaitu heat curing akrilik Sedangkan Valplast bukan heat curing akrilik Heat curing akrilik itu memiliki plat yang kaku Dan ada cantolan kawat sebagai pemegang gigi sebelahnya Dan bisa dilepas-pasang Sedangkan Valplast, meskipun sama-sama lepas-pasang Dia tidak memiliki kawat karena sifatnya lentur Kelenturan ini yang memerlukan ilmu medis kedokteran gigi lebih lanjut Lebih advance Agar tidak membuat gusi tertekan secara berlebihan Nah, poin ketiga Bapak ini berkata bahwa dia bisa pasang behel Karena waktu sekolah diajari pasang orto Beel adalah kompetensi dokter gigi Dan tidak bisa ditawar Seorang perawat gigi pun juga tidak berkompetensi memasang behel Jadi mau mengaku pernah sekolah, kursus, bersertifikat, belajar sama dokter gigi langsung Selama dia bukan dokter gigi Tidak bisa dan tidak diperbolehkan memasang behel Ataupun hanya sekedar kontrol ganti karet saja Nah, jadi sekali lagi aturan ini dibuat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat Yang ingin menggunakan jasa tukang gigi Bukan untuk merepresi pekerjaan tukang gigi ini Ya, meskipun ilmu pengetahuan di bidang kesehatan terus berkembang Satu yang jadi pertanyaan besar adalah Apakah jenis pekerjaan ini masih relevan di zaman sekarang Sedangkan pekerjaannya sendiri tidak pernah mendapatkan ilmu tersebut sama sekali Poin keempat Tindakan scaling atau pembersihan karang gigi Tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi dan perawat gigi Jangan dikira hanya sekedar scaling Lihat aja, ujung alat itu tajam dan hampir selalu bersentuhan dengan darah Ingat, penyakit yang ditularkan lewat darah tidak pernah sepele Poin yang kelima nih, yang terakhir Sangat singkat dan mungkin luput dari perhatian kita Ada adekan yang memperlihatkan bahan tambal di situ Ada yang namanya komposit dan cairan bonding Dua bahan ini adalah bahan medis Profesional use only Untuk bahan tambal Karena bahan medis selalu ada risiko medis Maka penggunaannya harus secara profesional Itu dari bahannya Belum aspek perawatan gigi berlubangnya Yang sudah pasti tidak memiliki dasar ilmu medis Untuk menangani lubang gigi Nah, ada perawatan behel, scaling, dan tambal gigi Selain melanggar permain kes tentang batasan pekerjaan tukang gigi Seperti yang telah diatur di pasal 1 ayat 1 Yaitu hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan Hanya itu Sekaligus akan melanggar pasal 9 tentang larangan tukang gigi Yaitu dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangan Dan mempromosikan pekerjaan selain kewenangan tersebut Lalu apa sanksi pelanggaran permain kes tersebut? Tentu saja sanksi administratif berupa teguran tertulis Kemudian pencabutan izin sementara Hingga pencabutan izin tetap Sudah jelas jika permain kes ini Membatasi upaya pekerjaan yang bisa merugikan masyarakat dari sisi kesehatan Maka sebaiknya ikuti aturan tersebut dengan besar hati Karena jika sampai membuat kerugian Bisa jadi jeratnya adalah hukum dengan undang-undang yang berlaku Bisa pidana dengan segala aturan dan sanksi yang diberlakukan Oke mungkin itu pembahasan dari Mindok Dari sisi aturan yang berlaku Semoga masyarakat bisa melihat dari segala aspek dan persepsi Jika kamu punya sudut pandan yang lain terkait isu ini Boleh deh komen di bawah ya Bebas kita berdiskusi secara cerdas Sekian dari Mindok Tetap berwawasan dan tetap waspada Bye